Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Masak, Polis Kitchen Dan di videoku hari ini, aku akan membuat bakpau isi ayam Bagaimana cara membuatnya? Terus saksikan video ini sampai selesai ya Pertama-tama, untuk isian ayamnya, disini aku menggunakan 250 gram daging ayam Kemudian akan aku haluskan menggunakan food chopper Tapi jika kalian tidak ada, kalian bisa menghaluskannya secara manual ya Kemudian kita panaskan 2 sendok makan minyak goreng Lalu kita tumis 2 siung bawang putih yang sudah kita cincang halus Setengah siung bawang bomba yang sudah kita potong kecil-kecil juga Kita tumis hingga harum dan juga layu Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah kita haluskan Tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur Dan 1,4 sendok teh merica bubuk Tambahkan 2 sendok makan kecap manis Ini sesuai selera ya Jika kalian suka lebih manis, kalian bisa menambahkannya kembali Terakhir kita akan tambahkan 1,4 sendok teh biji pala Kemudian kita tumis semua bahan ini hingga matang dan juga agak kering Setelah matang bisa langsung kita angkat Kita pindahkan ke dalam wadah dan kita dinginkan Selanjutnya kita akan membuat bakpau Di sini aku menggunakan 150 ml air biasa Lalu kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir Kita aduk-aduk hingga gulanya larut Kemudian kita masukkan 250 gr tepung terigu protein rendah Dan juga 1 sendok teh ragi instan Kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan membentuk adonan Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan mentega putih Dan juga 1,5 sendok teh garam Lalu kita uleni selama 15 menit dengan gerakan seperti mencuci baju Terima kasih telah menonton! Kita akan bagi adonan ini menjadi 8 bagian dengan masing-masing beratnya 55 gr Kemudian kita bulat-bulatkan Kemudian kita bulat-bulatkan Sambil mengisi adonan bakpau Kita tutup adonan ini dengan menggunakan kain agar tetap lembab ya Kita pipikan kulit bakpau Kemudian kita pipikan kembali bagian pinggirannya dan biarkan tengahnya agak tebal ya Lalu kita beri isian ayam sekitar 1 sendok makan Jebit bagian ujung-ujungnya Kemudian kita tutup dan kita rapatkan Lalu kita taruh di atas kertas bakpau Tapi jika kalian tidak ada, kalian bisa menggunakan baking paper Kemudian kalian potong-potong ya Setelah semua adonan bakpau ini kita bentuk Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 20 menit Setelah 20 menit, adonan bakpau akan mengembang 2 kali lipat seperti ini ya Siap untuk kita kukus Kita akan mengukus bakpau ini dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Kita kukus selama 10 menit ya Untuk tutup kukusan jangan lupa diberi serbet yang bersih agar air tidak meletes ke atas bakpau Setelah 10 menit, bakpau sudah matang dan siap untuk kita sajikan Ini dia hasil bakpau ayam yang sudah kita buat tadi Sekian dulu videoku untuk hari ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Jika kalian suka dengan video masak dari aku Jangan lupa untuk subscribe, bagi like dan share-nya Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video masak terbadu dari aku Terima kasih sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking